Intro Oke teman-teman kembali lagi dengan channel Ju Update Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini Dan sekarang sesuai dengan request dari teman-teman semuanya Kita akan mereview salah satu jalan yang paling favorit dan legend Yang sering disebut adalah kampungnya para bule di Ubud Yaitu kita akan mereview bagaimana suasana di jalan Gotama Ubud teman-teman Jalan Gotama Ubud ini adalah salah satu jalan yang menjadi favoritnya para wistawan Terutama wistawan-wistawan asing yang berasal dari Eropa Jadi jalan Gotama ini adalah salah satu jalan yang paling rame dan paling sibuk Di hari-hari seperti sekarang ini Juni, Juli, Agustus adalah kunjungan terpadat di Bali Terutama di jalan Gotama ini Di jalan Gotama ini banyak sekali penginapan-penginapan warga Yang ramah dengan kantong para wistawan Terutama wistawan-wistawan asing dan wistawan domestik juga memilih jalan Gotama ini Karena jalan Gotama ini di samping banyak sekali warung-warung Ataupun restoran-restoran lokal Dan juga penginapan-penginapan yang adat istiadatnya sangat kental Dan juga memiliki ornamen ciri khas Bali yang sangat unik sekali Di sini para wistawan dapat berinteraksi langsung bersama penduduk-penduduk asli di Ubud ini Apalagi di pas perayaan-perayaan besar umat Hindu Termasuk galungan dan kuningan sebentar lagi Minggu depan sudah galungan teman-teman Jadi jalan Gotama ini sebentar lagi akan dihias oleh ciri khas upacara di Bali yaitu Penjor Jadi sepanjang jalan Gotama ini Dari Gotama Selatan dan kita akan menuju ke jalan Gotama Utama Menuju ke jalan Raya Ubud teman-teman Jadi jalan Gotama ini akan dihias oleh ornamen-ornamen khas Bali Ciri khas upacara adat yang ada di Bali Sehingga para wistawan akan sangat enjoy sekali Bisa berbaur, bisa menyaksikan upacaranya Dan juga atmosfer dan suasana yang sangat berbeda Biasanya para wistawan mengejar hari-hari raya besar untuk tinggal di kawasan ini Karena di sini para Hindu ataupun umat Hindu yang berada di sekitaran jalan Gotama ini Akan melakukan persembahyangan sehingga mereka bisa merasakan bagaimana orang Bali Dan adat istiadatnya secara dekat dan secara langsung Di sebelah kiri adalah restoran yang cukup terkenal juga teman-teman Dan kita sudah berada di perempatan Ini adalah jalur ataupun jalan Dewi Sita menuju ke jalan Monkey Forest Kalau ke kiri ini Jadi kalau ke kanan ini teman-teman akan temus ke jalan Hanuman Namun ini adalah satu arah Jalan Dewi Sita ini adalah salah satu jalan yang termasuk menjadi jalur padatnya Karena jalur ini menuju ke Monkey Forest dan langsung tembus ke Purisaren Ubud atau Ubud Art Market Kita sudah berada di jalan Gotama lagi teman-teman dan suasananya sangat indah sekali di sini Banyak sekali turis-turis berjalan kaki di sini Tentunya buat wistawan-wistawan domestik yang sering ke Ubud atau memilih stay di jalan Gotama ini Tentunya memiliki banyak sekali kenangan Berinteraksi dengan warga lokal Ataupun berinteraksi kenalan dengan warga asing atau wistawan-wistawan asing di sini Tempat nongkrong banyak sekali di sini teman-teman Apalagi penginapan-penginapan di sini Ada warung-warung kecil teman-teman bisa chilling time Ataupun sekedar duduk-duduk ngopi di sekitaran jalur ini Jadi lihatlah di sebelah kiri kita ini Jadi walaupun kecil ada wistawan-wistawan yang duduk-duduk Sambil santai-santai di sekitaran sini Harganya pun tidak seperti di pusatnya Ubud teman-teman Walaupun jalan Gotama ini adalah salah satu jalur di mana menjadi pusatnya Ubud Namun karena ini jalan kecil sehingga penginapan-penginapan warga dan juga harga-harga di sekitaran sini Sangat murah sekali Jadi buat teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali Setelah di jalan Gotama ini Dan teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda di sini Lihatlah di sebelah kanan ini ada warung kecil yang penuh dengan wistawan asingnya Inilah jalur kenangan teman-teman Jadi buat teman-teman yang pernah tinggal di sini Nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan kalian tinggal di area ini Di sini kita lihat para wistawan warawiri berjalan di sepanjang jalan ini Kalau di sore hari seperti sekarang ini tepatnya jam setengah lima sore Banyak sekali wistawan-wistawan asing menuju ke sentralnya Ubud Yaitu Puri Saren Ubud dan juga Pasar Seni Ubud Di sanalah mereka biasanya kumpul Karena di depan sana adalah jalan raya Ubud Di mana terdapat banyak sekali restoran-restoran dan mini-mini bar Restoran-restoran lokal dan banyak diminati oleh para wistawan Lihatlah di sini teman-teman Salah satu tempat yang sangat ramai sekali Di sebelah kiri kita ini berwarna ungu Dan wistawan-wistawan berjalan kaki seperti ini Jadi setelah jalan Gotama ini kita akan menyisiri jalan raya Ubud sedikit Langsung kita akan melihat suasana di jalan Hanuman Nanti kita akan ajak teman-teman melihat Atau macet-macetan di jalan Dewi Sita lagi Jadi terus ikuti video cua update ini Sebentar lagi kita akan mengakhiri jalan Gotama ini Jadi semoga video kali ini dapat sedikit memberikan gambaran Buat teman-teman yang sudah merencanakan liburan Ataupun sudah lama tidak tinggal di jalan Gotama ini Di sebelah kanan ini adalah restoran yang tentunya selalu ramai oleh para wistawan Di sebelah kanan kita ini Kalau ke kiri ini teman-teman akan tembus ke Purisaren Ubud Atau ke Pasar Seni Ubud di sentralnya Kita akan menuju ke arah kanan di sini teman-teman Lihatlah di sebelah kiri kita ini Jadi wistawan sudah berjalan kaki menuju ke sentralnya Ubud Sekarang kita akan belok kanan di sini teman-teman Jadi di sini di sebelah kanannya adalah Nomad Restoran Lihatlah di dalam tampaknya ramai sekali Wistawan-wistawan asing mendominasi di sini Jadi banyak sekali wistawan asing yang berjalan kaki Ubud di bulan Juni, Juli, Agustus adalah menjadi masa-masa high season Sehingga buat teman-teman yang merencanakan liburan nanti di bulan Agustus Sementara lagi tentunya harus membuking hotel dari sekarang Kita sudah pernah mereview beberapa hotel juga yang rekomendasinya Joe Update Di sebelah kanan adalah Anomali Restoran Ini adalah toko oleh-oleh dan kalau lurus itu teman-teman akan menuju ke Tegalalang Atau ke patung Arjunawi Wahwa dan ke kanan teman-teman akan tembus Ataupun menuju ke pulang ke kota dan pasar ataupun ke kuta legian dan seminyak Jadi kita sekarang sudah berada di Jalan Hanoman Inilah terjadi teman-teman Ubud menjadi salah satu objek wisata yang paling rame dikunjungi Sehingga kemacetan akan kita lihat di mana-mana Seperti inilah kendaraan melambat di sini Jalan Hanoman juga terdapat banyak sekali penginapan-penginapan warga Dan juga terdapat banyak sekali arsop-arsop dan studio-studio tattoo di sekitaran sini Kita akan terus lanjut jalan di sini Nanti kita akan belok lagi teman-teman Kita akan tembus ke Jalan Dewi Sita lagi Di Jalan Dewi Sita juga terdapat banyak sekali kafe-kafe dan restoran Seperti restoran Loka Foray Nanti kita akan melewatinya Ada Cafe Batanwaru Ada Dewi Putri House ada di sana juga Ada restoran Jepang namanya kalau sudah salah Kyoka Japanese Kitchen Ada Nusantara by Loka Foray juga Indonesian Food teman-teman di sana Ada Bambu Restoran nanti kita lihat Nah kita sudah berada lagi di Jalan Dewi Sita Teman-teman kalau lurus tadi teman-teman akan tembus ke Jalan Manki Forest Di sini kita lihat Kiri kanan kita ini sudah rame dan juga sudah buka semua toko-toko oleh-oleh Ataupun arsop-arsop yang ada di sini Jadi kita lihat Suasana Ubud memang macet Namun kalau kita berada di Ubud Seperti merasakan kita healing Benar-benar berada di Bali dan juga merasakan suasana dan adat istiadatnya Inilah salah satu tempat di mana biasanya para wistawan ngumpul di malam hari Di sini sebentar lagi di belokan depan sana akan banyak sekali restoran-restoran yang tempat nongkrongnya para wistawan Lihatlah di sebelah kiri kanan kita ini teman-teman Jadi banyak sekali restoran Dan kita melihat kendaraan berhenti di sini Melambat dan juga hampir diam di sini teman-teman Jadi kalau teman-teman melewati jalur ini menggunakan semennya motor Tentunya lancar seperti Jualdet ini Kalau menggunakan mobil Seperti inilah situasinya Untung di sekitaran kiri ini tidak ada parkiran-parkiran lagi teman-teman Kalau dulu di sini adalah tempat parkiran motor-motor Sehingga kita pun membawa motor sedikit lambat juga di sini Di sebelah kanan ini ada banyak sekali toko-toko juga Yang menjadi buruan para wistawan Dan melalui video ini Jualdet juga memohon maaf teman-teman Karena kemarin di pas ada pelebon dan ngaben besar di Ubud Jualdet tidak bisa meliputnya Karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Sehingga kita kehilangan momen kemarin Tidak bisa menyaksikan ngaben besar yang ada di Ubud Yang ditunggu-tunggu oleh para wistawan Terutama wistawan-wistawan asingnya Jadi teman-teman yang sempat menonton kemarin Nanti juga tuliskan di kolom komentar Kita sebentar lagi akan tiba di Jalan Monkey Forest Dan terima kasih buat teman-teman semuanya Sudah mengikuti video Jualdet ini Kita akan kulit-kulit Bali lagi Kita akan masuk dan berusukan ke gang-gang kecil lagi Kita akan ketemu lagi next video Salam Gaspol dari Bali dan bye-bye